Kita ngebagi-bagikan tajil gratis jadi tradisi anormen di lakonan Nalikabulan Romadon. Kawasanu di Paju Kupo Resimahi, anu ngebagiikan tajil gratis kanuna rumpak kendaraan utamana masyarakat, anu ngalalar dina waktu buka puasa. Dina waktu buka puasa nuta rumpak kendaraan boh motor boh mobil, anu ngalalar ke jalan Amir Mahmud, pernah nadira lewak alun-alun Cimahi diperdi ngalaunan lajuna kendaraan. Satu tas ngalaunan, etanuta rumpak kendaraan te dibagi tajil, kusajumlahi ngwanoja campernik make raksukan pulas kayas, anuta yalianti para ibu-ibu bayangkari turta polwan Pores Cimahi. Kapores Cimahi, AKBP Rusdi Pramana Surya Nagara Nandesgen, eta kegiatan te minangkaujud sinergitas turta ngawangun komunikasi jeng masyarakat. Ketua Bayangkari Pores Cimahi, Nasya Rusdi, Ngembohan, pihak nami harap ngeliwatan kegiatan samuril kituteh, bisa lewih lumuhkan rasa kahaat kasasama. Berbagi rejeki, berbagi kasih ya di bulan suci ini, di bulan yang penuh berkah pada sesama pengguna jalan, sambil kami menyampaikan pesan-pesan kapdimas untuk menjaga kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam berkendara, saling menghormati sesama pengguna jalan yang lain. Kemudian sebenarnya program kami tidak begitu banyak, lebih banyak ke bidang keagamaan, seperti mengikuti pengajian, kemudian ada juga berbagi tajil kepada pengguna jalan, maupun kepada anak-anak yang ada di jalan, kemudian pakti sosial yang terbatas.